Hai hai hai, welcome back to Yolibabcu Diary Saat saya ke Semarang, saya menyempatkan diri mampir ke The Kamboja Salah satu restoran yang sudah masuk dalam agenda perjalanan saya Dan fully booked, penuh guys, saya cuma bisa foto saja di depan sini Dan mungkin saya datangnya jam dinner, jadi benar-benar full Keesokan harinya saya kembali ke tempat ini, tapi tetap penuh Akhirnya saya makan di pavilion The Kamboja Beda antara pavilion The Kamboja dan The Kamboja adalah Kalau di pavilion itu sistemnya kadang alakat, kadang all you can eat Dengan harga Rp 110.000 net Sedang di The Kamboja itu alakat guys Untuk menunya sama guys dan rasanya juga sama Sedang di The Pavilion ini ada toko kue Tetapi saya nggak masuk ke toko kuenya ya guys Saya karena lapar ya, otomatis saya mencoba menu-menu yang tersedia Dan kebetulan kan ini all you can eat Jadi saya bisa mencoba banyak masakan termasuk kue-kuenya Rasanya semuanya enak Sangat cocok dengan lidah saya yang dari Jawa Timur guys Jadi semua menu di sini merupakan olahan makanan rumahan Yang disajikan di restoran yang sangat cantik dan rapi guys Dan kebetulan ownernya adalah Bunda Ani Avanti Saya sebetulnya bertemu dengan beliau tetapi nggak sempat foto Karena beliaunya itu sangat sibuk melayani setiap pengunjung guys Jadi sungkan untuk mengganggunya untuk berfoto-foto guys Pengunjungnya banyak banget Restoran ini buka setiap hari Mulai pukul 11 siang hingga pukul 10 malam Lokasinya Bergampingan dengan Museum Mandala Bakti Semarang Bisa diakses melalui GPS di tengah kota guys Untuk reservasi Nomor telepon saya tulis di kolom deskripsi Oke, thank you for watching Jangan lupa like, share dan subscribe